Hai pesawat semua tutup hidung kita semua tutup hidung pokoknya jadi kita itu nggak pernah mandi ya udah eventnya hujan-hujanan di outdoor ya dari basah sampai kering masuk ke pesawat itu baunya ditampun ya mungkin ada yang tepatunya apa tapi kita pede semua jadi masuk ke pesawat itu taruh tas ya tas gendong kita dulu kita nggak ada yang ngomong langsung duduk tidur semua tidur Jakarta ke Palembang ke Makassar sebut 22 kota ya Hai turunnya juga sama udah promogaritnya juga lah tutup hidung semua sama nyampe masang ya eh kelar event sama juga tuh ya tapi waktu itu pas disempetin mandi ya di pas mana tuh ya pas mandi eh ternyata ada itu mati ya apa namanya tuh ditinggal mati jadi kita ternyata nggak boleh mandi tuh akhirnya udah nggak mandi terus terus tiap kota begitu baunya udah nggak ketolongan tuh ya terus ke palipapan ya nggak tahu itu ngalamin semua temen-temen dulu tuh itu yang membuat gue di akal saya sumpet stres juga tuh sekarang masih stres mbak oh iya ini ada cerita lucu lagi nih cerita lucu lagi jadi ini itu saya di kantor udah berdoa mas ini beneran kita iklu segini-gini ya orang naik pesawat kalau ada kabar-kabarnya udah berapa jam ya jadi kejadiannya karena kita kota-kota seperti itu jadi setiap naik pesawat tidur setiap naik pesawat tidur yang bagi-bagi saya malah tim waktu itu ada ke Makassar ya acara Marlboro juga berdua sama orang soal sistem ya berempat jadi kita naik pesawat saking ngantuknya udah tidur kita dulu ada merah udah gitu tahu-tahu udah sejam dua jam kenapanya orang-orang rame ya kan sama asin berapa rame ya bener tahu pada berdoa kata-kata tidur lagi terus ini kenapanya pada itu ada siapa tuh ya kan ngabung-ngabungan biar saya kalau ke Makassar cuma dua jam kok ini udah panjang ini kenapa kasar-kasar kali kata-kata tidur lagi ya terus pas dia kok kita dibawa laut gitu kan bahwa laut kenapa sebenarnya ada ibu-ibu ngaji ya bawa Al-Quran buku kenapa cuma melihat doang tapi dia dia jawab ngaji gitu apa ini kenapa kita ke belakang semua dua sama berdoakan semua ini kenapa oh itu katanya promogari itu apa ngomong apa-apa itu mukeng juga ya depan kita mukeng jadi lihat promogari gitu malah ke depan itu kan kata-kata itu oh iya apa tidur lagi gitu kan ternyata muter 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 kesasar wah kita mau ini mau turun di mana pengumuman di laut kok turunnya di laut udah siap-siap ya kan akhirnya itu ternyata pesawat itu kesasar ya tapi setelah 4 jam lewat masih belum bergaya coba kita tanya kita tanya promogari kira bu oh nggak apa-apa tenang aja tenang kok tenang semua berdoa ya semua berdoa akhirnya kita KPD juga buka lah si itu apa namanya pilot ternyata lagi baca peta dia kok baca peta apa baca peta kita aja juga bingung juga udah akhirnya kita sama Mas Mehmet ya ya udah katanya wis kita udah usah pikirin kita tidur aja ya wis kita tidur yaudah kita tidur aja karena ngantuk ya akhirnya kita turun pas mau turun itu di apa namanya Bandara Kabolaka NTT ya Kabolaka wah kita mau mati kita mau mati ya di hutan muter-muter baru kita semua panik keberempat wah berdoa semua berdoa juga orang-orang panik semua tapi kita berdoanya juga nggak 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 ini nggak usuh wii itu lucu ya orang-orang sini kita dikejar-kejar ya konjaku gitu udah turun pas berhenti juga sama kita turun pakai tangga pakai tangga ya pakai tangga ya tapi dasar kita juga nggak punya pikiran ya kita selalu usaha udah kita nurun provokalinya aja seber empat tapi padahal tapi padahal kita juga telpon ya ngasih tau bahwa kita itu nyasal ya tolong cari sewaan baru kita sholat juga setelah sholat juga sama malah kita mana provokalinya tadi ya udah gitu ternyata kita dibagi-bagi manganan jagung ya jagung tapi kita usah di mana sih provokalinya itu kan hari-hari kelihatan wah itu yuk ah jadi provokalinya duduk di atas meja akhirnya orang-orang duduk kita kagak ya duduk di gini kita yang mau supaya bisa ngeliat itu patin dulu mas itu supaya bisa ngeliat nah akhirnya ada pengumuman bahwa kita harus nginep wah panik gak nginep dimana ya kan disini kalau gak dilupa penduduk waduh kita goro-goro mau nginep ya liat orangnya aja serem akhirnya di absen siapa yang penting ya siapa yang penting gitu kan naik pesawat yang balik-balik gitu 72 orang cuman kan orang waktu itu agak 100 akhirnya kita ngikutin aja gimana nih yang agak mendingan kita ikut aja yang terkompakan udah ternyata kita kebagian di absen yang duluan ya kita pas duluan eh liat wuh gila pesawatnya kayak begini siapa yang mau kata si siapa yang memen wuh kita mau cari mati lagi katanya udah kita ngumpet aja katanya kita ngumpet ayo nih ngumpet udah ngumpet baru datang pesawat baru ya dari Denpasar datang baru nah kita langsung tuh gak di absen gak apa pokoknya kita naik yang baru itu pas naik duduk di belakang ya pas duduk di belakang apa makanan 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 McDonald itu beberapa dus gitu kan wah kita dimarahin probabali gara-gara itu ya ee gara-gara ngambil duluan karena lapar aja bayangkan bayangkan juga bagi pak ee apa harus dibagi juga katanya ini kan lebih katanya 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 emang pikirin makan turun ya udah turun dari Makassar Alhamdulillah nyampe dengan selamat nah pindah lagi ke Surabaya ya waktu ini Surabaya ya nah pas Surabaya lucu juga tuh jadi kita naik pesawat lagi nah ada AMR juga karena kan pake tuh ada AMR tuh ya pas naik itu nah propagarinya itu nah kita cerita di pesawat wah ini kita nih dulu nyasar nih propagarinya ini wah kita cerita panik waktu itu sama Juli ya sama Juli ya nge udah jalan tuh pesawat udah naik ya kan udah udah rapin pesawat itu terbang oh kita cerita aja tuh di permukaan itu gak mau kaku tuh gue bilang itu kan vlognya waktu itu di depan ya kan iya baru gak lama pengumuman ya mohon maaf pesawat ini tidak bisa apa waktu itu eh gara-gara panas ininya nih AC-nya mati ya wah panas nih AC-nya mati eh mati ya baru pengumuman jadi karena ada apa gitu apa sih elektrik atau gimana jadi kita akan balik lagi panik semua diem panik baru waduh ini masalah lagi kan gue bilang pemogarinya ini itu pesawat cuma 20 menit balik lagi Surabaya ya kan wah udah puncet lagi kita tuh akhirnya kita tuker kita kan nah kita tuker sekarang gak bisa tuker ya harus itu juga yaudah promogarinya aja eh tuker bu yang hampes ini ya akhirnya tetap pesawat itu juga ya Jakarta gak nyampe Alhamdulillah itu sejarah dulu tuh ya dari ada yang bau kita gak pernah mandi ya terus pesawatnya sar gak udah itu banyak ya terus ada lagi nih ya kejadian apa namanya telekonsel ini telekonsel saya bayangin telekonsel ke Makassan juga ya jadi mau pasang si plasma frameless ya framelessnya waktu itu banyak banget terus kita si roi color ya nah roi color turut-turut temen saya juga kalau dia kembalak gitu ternyata pas nyampe kargonya juga belon juga tuh ya dia pikir pokok itu aman gak dipasang sekarang waktu itu musim hujan kan dihujanin sama dia kan kita gak tau dikirim sama dia kan pas nyampe mall itu udah kayak agwarium aja tuh waduh itu air tuh masuk semua ke dalam akhirnya kita eh keringin dulu jemur padahal acaranya waktu itu jam 5 ya yang 5 ya kita jemur dulu ya pakai beli head dryer wah itu setengah mati tuh kita kita pasang lagi coklat tau-tau udah setelah ya ya akhirnya eh kita keringin lagi tapi bisa berjalan dengan dengan baik tuh ya itu tadi jelas ke XL terus tahun ke berapa karena kita sering ke Bali juga akhirnya buka eh XL Bali tuh Alhamdulillah XL Bali pun juga sama asal-asalan ya event terukai jadi juga gak jelas juga ya kita pede aja buka-buka yang penting punya kantor di Bali ya punya kantor di Bali itu ada karyawan guru namanya Andi apa Di Andre ya Andre itu orang Cina apa padang kita saking baiknya dulu ya malah saya kena dikerjain ya tapi Alhamdulillah jadi berkah buat kita hutangnya kita bayarin semua aset picil saya bayar semua ya terus dia balasin seperti itu tapi gak apa-apa jadi gua juga mau dipastikan eh itu 2001 2006 2006 ya langsung balik 2006 balik eh waktu itu di Bali juga gak jelas juga ya ya tapi kerjanya Alhamdulillah ada terus ya terus eh tahun keberapa Excel.com ya Excel.com juga kita buka 2000 ya Alhamdulillah bisa jalan semuanya sekarang nih ya kan dari kantor kontrak ya terus Alhamdulillah kita bisa beli ya bisa beli walaupun itu juga sama setiap saya beli apa barang atau unit ya aset pasti ada 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 ceritanya ya sama yang kantor baru juga ya ada ceritanya Alhamdulillah eh Alhamdulillah Excel Production udah hampir eh 10 tahun ya hampir 10 tahun eh lu juga temen-temen yang lama mungkin kayak Mas Andi Mas Komeng Mas Temu ini Alhamdulillah orang-orang lama emang dulu juga segini gitu kan masih bertahan gitu kan ini saya mau bertanya Pak bentar dulu saya sama Sandi kalau bekerja ada sih dulu sebelum apa jadi karyawan semua sebenarnya banyakan ada ilias ada tim cuma belum dia masih di visual sana dia baru bergabung beberapa bulan berikutnya jadi ini buat apa historinya kita di lapang sana jadi buat temen-temen jadi apa motivasinya kalau kita bekerja 4 orang aja maksimal 4 orang itu kita udah seneng banget itu padahal kerjanya udah sangat bergantung itu 4 orang itu paling banyak banget gitu itu udah seneng banget alhamdulillah 4 orang udah ketawa-tawa nih kerjanya nih walaupun sama aki-aki ini saya sebenarnya sial mulu kerjanya diomelin orang terus tapi walaupun dia gak gitu orangnya baik aslinya baik cuma itu sialnya dia jadi kebawah ketua apapun sialnya gue kebawah ke dia tapi gak tau tapi kalau saya bekerja sama dia pasti diomelin orang gak kelar-kelar diomelinnya kalau saya udah banyak kerjaan nih ada telepon lagi oh ada kita belum kelar acara belum kelar acara ya pinjam kesana kemana lagi ya ini bingung saya juga ada yang telepon habis kan bisa tuh dulu kita teknis aja belum kelar acara udah ntar lu ngambil barang kesana ntar langsung lobby kesana setel tuh dulu kayak gitu tuh dulu kurangnya dulu kenang gitu supir suka bukanya supir ya aduh kaya nyasar suruh ke mana kan baru ya eh ke balik ke balik papar kaya saya ke makasar kan baru nyasarnya ke balik kan baru ke balik masing yang barangnya kita semua salah salah tiket sampai tiket sampai tiket berapa kali ini cerita lucu juga wah itu parah dulu itu ya lucu jadi ini perlu diketahui temen temen ya dulu jamannya kita ini marketingnya saya terima order saya dari barang saya bikin kuantasi saya semua saya ya kan order tiket pun saya jadi kerjaan belum kelar kita udah terima ya kan hatet aja kita udah setukuk dong ya kan kerjaan misalkan orang yang 4 tapi kerjanya kita ada 8 ada 7 bisa kebayang kan temen temen tuh coba kalau sekarang kayak gitu udah langsung habur anak-anak sekarang terus ada lagi salah satu klien kita siapa namanya tuh eventnya itu di Pakasar ya di Banjarmasyid ya di Banjarmasyid jadi saya beli tiket itu bukan baru klien bilang mana udah jemput aja ke bandara jemput aja ke bandara ya kan bandara mana kita telepon bandara apa sih namanya gak taunya dia di Banjarmasyid ini di Bukan baru ya kan kirim orang lagi di Jakarta itu masih bisa ya padahal acaranya sore ya masih bisa besoknya ya masih bisa terus saya tuh langsung kan pesawat dari Bukan baru Bukan baru gak ada pesawat kesana kan suruh ke Jakarta dia gak beli tiket tuluan padahal kan saya belum nyampe tiket udah dibeli duluan anus tiketnya dan tak wah ada juga tak dari Surabaya dari situ malem-malem ke Surabaya di Bukan